Ada yang glowy dan ada yang matte Packaging cushion barunya Luxe Creme yang kali ini gemes banget gak sih? Apakah hasilnya bakal sebagus packagingnya? Kita cobain dua-duanya ya Skin type aku tuh oily, jadi aku penasaran banget sama yang matte Kalian nge-type ke cushionnya pelan aja Soalnya dia tipe yang gampang keambil produknya Point plus pertama, dia tuh banyak kandungan skincare-nya Dan nge-blend ke kulitnya tuh bagus banget Kalian liat aja nih, gampang banget diblend dan langsung flawless banget Gila sih, satu layer mah udah cukup banget ini Nah sekarang gantian yang glowy Sama pake N02 juga, tapi ternyata shade-nya tuh agak beda ini Lebih masuk yang ini Feelnya pas dipake sama Walaupun dia coverage-nya tinggi, tapi tuh gak berasa yang berat dempul gitu loh Suka banget-banget sama finish yang glowy Ini keliatan ya beda, yang matte tuh finishnya healthy matte Kulitku jadi keliatan bagus banget sih Aku set bedak seperti biasa, nah ini keliatan bedanya Aku malah lebih suka yang glowy jadinya Sekarang yang penting ketahanannya nih gimana Seharian aku gak pake kertas minyak, gak touch up sama sekali Ini 6 jam kemudian Pastinya yang glowy lebih berminyak dan creasing dikit, tapi masih oke banget Yang kaget tuh pas aku tap-tap tisu, keangkatnya dikit banget loh Langsung bagus lagi tanpa touch up bedak Jadi tinggal disesuaiin aja sama jenis kulit dan selera kalian Tapi ini bagus banget sih, must try